assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini di hari channel room kita saat ini akan belajar bagaimana membuat big blue button ya pada e-learning yang ada di universitas nah ini untuk pembelajaran bagi pengguna ya jadi agak pelan-pelan sedikit pertama-tama login dulu di internet universitasnya masing-masing setelah itu dipilih setelah login dipilih mata kuliah yang ingin ditambahkan tombol big button ya ini kita pilih itu adalah mata kuliah accounting system nah ini mata kuliahnya nah disini saya sudah membuat online session ya untuk kelas ini tapi kita coba membuat lagi jangan lupa nyalakan dulu pengeditannya supaya bisa menambahkan nah caranya menambahkan bisa ditambahkan disini langsung ditambahkan sebuah aktivitas atau tergantung ini dia ke mau menambahkannya di minggu-minggu yang ingin ditambahkan misalkan ini ada minggu ke-12 ini ditambahkan bisa makanya adalah dengan cara ada tetap di semua minggu topik atau semua topik itu ada tambahkan aktivitas untuk kali ini akan saya tambahkan di atas saja supaya nggak ke bawah-bawah ini dia ditambahkan nah kita pilih yang paling atas setelah atas ada alat eksternal udah ada ini tombol big blue button tombol biru bed biru ini kita klik setelah itu kita tambah nah ini udah ada disini kita beri nama maunya apa misalkan disini kita kasih nama uji uji coba dosen ya kita coba dosen karena ini tutorial untuk dosen untuk mahasiswa sudah saya buat sebelumnya setelah itu ada usernya usernya itu biasanya adalah yang ada di kelas yang sudah dipilih tadi itu akan otomatis ya dan dosen otomatis akan menjadi moderator dia moderator dosen bisa menunjuk moderator lain nanti caranya bagaimana masuk dulu ke membuat ini membuat tombol biru nah ini adalah schedule for session jadi kita buat schedule nya akan dibuat kapan kalau kita mau buat tanggal kuliahnya adalah minggu depan kita tinggal pilih saja tanggal kuliahnya disini kita aktifkan dulu kemudian kita pilih tanggalnya kapan misalkan tanggal hari ini ya kan kan nanti kalau kita pilih kita nggak bisa buka tanggal 29 kita pilih hari ini kalau sudah oke kemudian kita yang berapa mau dibukanya sekarang kan jam 16.14 tanggap aja dibuka jam 16.10 supaya nanti bisa kita buka 16.10 diganti 10 16 15 ya nah ini join close artinya mahasiswa itu kalau misalkan kita ingin melarang mahasiswa supaya nggak masuk karena telat-telat tuh nggak masuk itu bisa kita tutup misalkan untuk join opennya ini hanya kita kasih waktu satu jam misalkan sampai yang setelah satu jam itu tidak bisa masuk lagi atau setengah jam setelah buka ibu sekalian tapi disini tidak saya tutup sama caranya aktifkan saja kemudian pilih kapan harinya dulu kalau udah oke baru jam berapa mau ditutup nah kalau ini tidak ingin diisi ya tombol aktifkan nya kita kosong nah ada pengaturan modul ini kalau ada pengatur yang lain tapi kita langsung saja karena konsep berikutannya adalah terbuka untuk satu kelas ya satu kelas ini adalah yang tahu kode kelasnya nah yang lainnya langsung kita simpan dan kembali ke kuliah nah disini sudah ada dua ya yang satu adalah online session yang kelas accounting system yang satu yang menjadi uji coba ini kita coba yang uji coba kita klik nah disini karena tadi dibukanya adalah jam 16.15 sementara sekarang sudah jam 16.16 ya maka kita sudah bisa join session nah kalau misalkan di jamnya belum dibuka dia nggak mau belum ada kata-kata disini yang untuk join session ya setelah kata-kata this conference room is ready jadi ruang konferensi ini sudah siap untuk digunakan you can join the session now jadi sederhana bisa join sesi di ruang ini sekarang tinggal di klik join sessionnya ada pilihan dua kalau maka ibu ingin hanya mendengarkan bisa dipilih mendengarkan saja biasanya mahasiswa cukup memilih ini karena mereka satu supaya nggak berat di gimana di HP atau laptopnya ya tapi kalau sudah setisnya pilih yang ini mikrofon kita tuntung koneksinya nah ini kita uji coba ya kalau sudah oke berarti audinya oke mungkin nanti kalau yang baru mungkin ada ini apa ada petunjuk untuk membolehkan ya harus membolehkan untuk masuk ke mikrofon dan sebagainya dia saja ya kalian sudah pernah dicoba jadi petunjuk itu tidak ada nah ini dia tampilannya tampilannya cukup mudah ya yang paling atas ini ini adalah tombol tiga tombol di atas bisa kita pilih apakah mau membuat fullscreen kemudian kalau men setting kita klik saja settingnya ini tapi deh mau kita setting seperti apa terserah ya kalau udah kita close saja settingnya kalau mau kita ubah kita save ya di sini animation nya saya on kan karena itu untuk mahasiswanya nanti kita tunjukkan dimana letaknya kemudian ada lagi setelah itu tentang nih untuk memahaminya kemudian ada keyboard shortcut ini bisa langsung dibuat untuk keyboard dan kalau ini and meeting dan lockout ya nah nombor berikutnya adalah kita mau dari kanan tadinya di sini adalah start recording ya kalau bapak ibu mau merecord itu tinggal di start saja jadi kalau kuliah mau dimulai di start saja ya nanti ini otomatis akan ter-record kita coba ya kita start nanti kita selesai nanti seperti apa oke ada tulisan gini ya saja ini kalau awal kuliah ya artinya bukan awal sekali begitu kuliah sudah siap dimulai kita start recording nah ini adalah materinya yaitu uji coba dosen kemudian nih saya sendiri nanti kalau ada serta yang akan tampak di sini nah wajah saya tidak tampak karena kameranya disini saya matikannya jadi kalau di tombol biru ini otomatis kameranya mati awalnya yang terbuka itu hanya microphone nah kalau mau dinyalakan nanti akan muncul wajahnya disini jadi wajah-wajah peserta akan muncul disini kalau pesertanya menyalakan kamera tapi sekali lagi supaya tidak berat dan tidak menghabiskan pulsa biasanya mahasiswa tidak menyalakan kameranya kemudian di sebelah sini ada public chat nah ini ada tempat ngechat barang-barang dan kalau bapak ibu ingin belajar disini ada pelajar untuk tutorial video ya bisa dipelajari disini teman bahasa Inggris videonya silahkan nah setelah itu kalau mau chat ini ada kotaknya disini chatnya kotak dibawah ini untuk chat kita tulis saja misalkan selamat pagi selamat pagi nah kemudian kita send sendnya lewat ini ya send message akan muncul disini kalau pagi nanti mahasiswa bisa misalkan kita tulis disini ya untuk awal kuliah awal kuliah harap tuliskan nama dan npm misalkan disini 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 di chat yang gini nanti masuk akan membalas user itu akan tampak disini kalau tidak banyak orang akan muncul disini banyak orang jumlahnya akan mancangkan ada hanya satu nanti jumlahnya ada 40-40 jadi gampang sekali melihatnya kemudian tombol ini titik tiga kita coba ya tombol titik tiga lagi yang ada di public chat gunanya apa tombol ini adalah berguna untuk nih kalau sedang mau nge-save chatnya langsung bisa save hanya saja bentuknya txt ya jadi bentuknya seperti notepad bukan word kalau bapak ibu pengen meng-copy bisa copy saja nanti akan di tercopy kan dan kemudian bisa kok kita copy di file word kita buka file word kita copy di sana bisa oke kemudian ini ada not not ini adalah kalau bapak ibu pengen membuat catatan ya jadi sama seperti public chat hanya saja disini sudah ada ukuran-ukuran buruknya ada angka-angkanya kalau bc kan enggak ada nah gunanya not ini biasanya kalau dirapat itu eh notline rapat ya dia mencatat notline-nya disini untuk notline rapatnya nah notline rapat ini udah sekali tuliskan otomatis semua peserta akan bisa melihat notline rapat begitu juga dengan pabrik chat tapi itu otomatis semua peserta akan bisa melihat pabrik chatnya oke nah kemudian tombol apa lagi disini oh ya kalau pabrik chatnya kita tutup maka ini akan makin melebar eh posisi slide akan melebar mau kita tutup lagi gambar orangnya maka lebih lebar lagi jadi gampang ya kalau ibu dan pelebaran atau melebarkan screen layar ini bisa dilakukan oleh mahasiswa juga masing-masing bisa mahasiswa jadi yang mengatur besar kecilnya layar itu bukan presenter atau bukan dosen tetapi mahasiswa masing-masing bisa mengaturnya sendiri ya kalau mau di kelihatan lagi kita klik lagi kemudian pabrik chat kita klik muncul lagi ini lebih kecil lagi oke nah cara lain untuk membesarkan adalah dengan ini make presentation fullscreen atau di titik tiga tadi ini ada make fullscreen sama ya konsepnya adalah sama-sama kita coba ya membuat fullscreen nah seperti ini ini kita tutup dulu nah fullscreennya begini begini lebih lebar ya kan untuk lebih lebar lagi ya kita tutup lagi disini atau lebih lebar untuk mengecilkannya tinggal ketik tiga ini ada exit fullscreen atau ini kita klik lagi nanti akan mengecil dia exit fullscreen nya lebih kecil nah kita terlihatkan lagi tadi dengan cara klik di atas ini nah kalau sudah ini ada pemberitahuan notifikasi oke kalau sudah ini adalah papan yang disediakan oleh whiteboard ya papan tulis yang disediakan oleh tombol biru black blue button nya ya caranya kita klik disini akan terbuka papan putih jadi bapak ibu bisa menuliskan disini kalau bapak ibu punya HP yang ada pincilnya bisa dipakai juga caranya ini ini kan toolnya kita klik nah kita ambil disini ada pilihan kemudian pincil kemudian rectangle kotak kotak atau mau kita ketik teks ya kita coba teks dulu nah kalau mau kita ketik teks ini maka kita tinggal ketik nah ya nggak keluar ya nah ini dia ini kita ketik teksnya misalkan selamat datang dan seterusnya ya ini untuk warna ini ada tombol warna disini silahkan dipilih saja warna yang mana biru atau yang lain ya sekarang warna biru sekarang kita nggak mau ngetik tapi kita mau udah selesai ya kita mau ini tempat menulis tadi warnanya di daerah-daerah biru ya ini sekarang tulisannya juga kita harus udah biru juga nah ini apa kabar ngetiknya hanya ini pakai mouse ya lebih enak lagi kalau pakai iPad atau bapak ibu punya HP kalau pakai HP bisa pakai ujung jari ujung jari bisa dipakai untuk menulis juga di sini nah supaya karena ujung jari besar orang ibu bisa pakai HP yang ada pensilnya ya apa kabar ya kemudian ada lagi kalau udah penuh papannya bisa pindah ke selet ini lagi ini udah jadi papannya penuhnya kosong lagi nah kelemahannya di di papan ini itu tidak ada penghapusnya sayangnya ya karena nggak ada penghapus jadi bisa cuman bisa diandu ya diandu ini batal duk-duk-duk-duk hilang ya ini nggak bisa dihapus Oke selanjutnya ini sudah andu sudah sekarang ini ini adalah multi-user whiteboard artinya apa kalau ini saya klik maka peserta yang lain ada namanya saya lagi nulis terpaksa lain lagi di sini jadi bisa barengan menulis di whiteboard ini sama mahasiswa pengen nulis di whiteboard belasanya juga mau nulis juga itu bisa sama-sama nulis disini kalau rapat bisa sama-sama nulis di whiteboard ya ini kita tutup lagi dengan cara klik lagi maka di ofkan tinggal sekarang hanya presenter yang makanya admin saja yang bisa menuliskan atau presenternya moderator disini ini sudah ini sudah nah selanjutnya jika Bapak Ibu ingin mempersentasikan misalkan Bapak Ibu ingin presentasi file-nya dipresentasikan maka tinggal caranya harus mengupload dulu file disini di tombol biru dengan ini ada tiga start pool ini untuk kalau misalkan mau membuat pertanyaan ya bisa dilakukan disini Anda mengerti atau tidak bagaimana pesan Anda terhadap ini kuliah hari ini dan sebagainya itu bisa buat disini nah untuk saatnya kita belajar ini hanya untuk presentasi ya kemudian ini kita buka presentasi caranya adalah kita bisa drag file atau kita bisa boost kita upload misalkan saya contohkan saja saya ambil presentasi untuk bagaimana ya dokumen efek nah tadi itu mahasiswa membuat presentasi ya nggak ada ya udah saya hapus kayak gini aja potansi manajemen kita buka nah sudah ini sudah masukkan disini M tadi PPT 11 kelompok 5 kemudian kita upload kita tunggu uploadnya nih masih converting file tunggu dulu file-nya lagi mau diubah sesuai dengan ini dia sudah ketemu sudah keluar mahasiswa juga sudah melihat semua disini semua peserta bisa melihat langsung ini ya tinggal dipaparkan saja sama ibu kalau mau dicoret-coret bisa juga ini tetap saja ini kelompok 5 ya nama saya ini misalkan saya ini bisa itu bisa dicoret-coret saja ini ada soalnya yang bisa dijelaskan dengan bapak ibu nah sekarang bagaimana kalau yang akan menjelaskan bukan bapak ibu tetapi mahasiswa ya kan nah kalau mahasiswa bapak ibu harus mengklik disini dia ada mahasiswa nah kalau dia mahasiswa maka harus diklik nama mahasiswanya kita klik disisi nanti ada tombol disini ya tombol disini ini tombol Oh tadi belum ini kita belum pelajari ya terlalu nanti kalau mahasiswa kita klik nanti ada pilihan jadikan mahasiswa sebagai presenter nah jadi bapak ibu pilih itu klik masih sebagai presenter nah kalau mahasiswa sebagai presenter maka nanti bapak ibu sudah tidak bisa menggunakan lagi presenternya diambil oleh mahasiswa nah untuk dari posisi mahasiswa bapak ibu bisa cek video yang sudah saya buat untuk mahasiswa dan sudah saya upload di classroom ya bisa dipelajari di sana oke nah kalau ibu ingin kembali ke whiteboard tadi tinggal sini saya upload tadi ini kita pilih yang whiteboard ini kan tadi defaultnya adalah whiteboardnya ini ya kita pilih dia kemudian kita confirm maka papanya balik ke yang sama kalau ibu bapak ibu aku ingin menjelaskan dulu di sini blablablablabla menjelaskannya blablablabla begitu menjelaskan di sini kemudian ingin balik lagi ke slide yang tadi ya upload lagi di sini pilih lagi yang mau kita upload confirm lagi kita kembali ke posisi awal dari Nasa jadi bisa bolak-balik ke sana mau go by port atau enggak dan seterusnya nah itu paparan untuk ini kalau mau keluar nah ini dia oke kalau mau Oh ya tadi belum saya jelaskan nombor ini ya Nah nombor ini ya Pak Ibu bisa sebetulnya ini mood all users jadi kalau semua nggak mau diem atau tidak mematikan mikrofonnya disini dosen bisa otomatis membuat semua mahasiswa mati mikrofonnya ya kemudian ada icon tadi yang tombol icon tadi ini bukan user statusnya oleh status icon kita kelihatan ya kayaknya harus ada ini oleh ada pesertanya dulu supaya bisa share kemudian save username ini Bapak Ibu bisa save kalau sudah lengkap banyak orang Bapak Ibu bisa save username jadi nama-nama siapa saja toh yang online yang mungkin ini kita ingin tahu tanpa mengetahui kalau kita enggak usah membuat setting di sini nama NPM untuk absensi ya tak bisa dengan cara save username yang ada di sini karena kadang-kadang yang chatting tuh 30 anak tapi username nya tuh yang ada cuman 20 10 udah keluar nggak mau ngikutin kuliah lagi ini kita bisa save kita save ini otomatis akan kesave nah bentuknya itu adalah txt ya jadi kayak notepad semacam ini bentuknya ini ya karena nih pesertanya hanya dia harus saya inggris ya cuman saya saja nilainya nggak ada kalau ini ada banyak orang karena banyak di sini Oke kita tutup saja nah itu kalau kita mau nge-save nama-nama peserta di sini jadi bisa ada dua Bapak Ibu bisa cek di tengah-tengah kuliah di tengah-tengah kuliah save saja kalau ingin tahu ya apakah betul masuknya selama perkulian itu ada terus nah kalau udah udah selesai kita bisa menguntikkan salam-salam kemudian caranya ini di sini ya kita lakukan dengan cara n meeting nting selesailah meetingnya udah tanda ini yes sessionnya selesai nah oh iya tadi lupa mematikan recording ya nah otomatis recording akan mati pada saat kita mesin n meeting juga jadi lupa nggak papa asalkan jangan lupa waktu menyalakan awal kuliah saya sering lupa menyalakan awal kuliah di tengah-tengah kuliah baru nyala dia baru ingat Oke nah ini kita tunggu nanti Bapak Ibu kalau bisa kita cek di sini akan ada kata-kata yang kita record tadi ya ambil contoh ini ya yang sudah ada yaitu yang mahasiswa yang bukan di bubatan uji coba tapi kita ambil yang ini online session yang kemarin tanggal 27 April kalau kita klik nah ini dia recordingnya ada di sini tinggal kita pilih misalkan ini recordingnya akan muncul seperti ini bisa kita cek apa-apa ini recording yang lalu tuh ini gini 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 ya nih recording yang oke oke Bapak Ibu ini contoh saja nah atau recording yang berikutnya nih kayaknya session waktu presentasi ya Waktu ini kan 20 April itu masih uji coba ini hanya saja Pak Ibu disini recording ini tidak bisa kita kita apa tidak bisa kitanya kita bisa setel tidak bisa kita download tidak bisa kita papakannya dan kalau nggak salah ada jangka waktu tertentu saya belum tahu karena baru nyoba makanya saya tidak hapus yang tanggal 20 itu karena saya pengen tahu tanggal 20 April itu ketutupnya kapan recordingnya oleh si pihak perubatan sendiri jadi kalau kita setel apa itu adalah recording yang kemarin ini adalah papanan dari kelompok yang presentasi yaitu prosedur for easy cap from over the counter-sale seterusnya setelah itu bisa cek jadi itunya kita baliknya pakai kayak aja kita balik sini nah seperti itu contohnya recording yang yang tadi saya kurang tahu kapan mungkin barunan besok baru ada recording untuk hari ini yang tadi kita buat kita cek ya apakah sudah ada recording untuk yang kita buat tadi nah ternyata belum ada jadi belum tidak no recording to show jadi belum kelihatan dan besok ketika kita bisa belajar sudah mudah-mudahan cukup jelas jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saat kelas pembelajarannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati